Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek. Terkait dengan kasus duguan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko kemarin, Jaksa penuntut umum hadirkan adik terdakwa sebagai saksi ini. Gimana pantauannya? Kita cek di pantauan Bang Jek. Dalam sidang kasus duguan korupsi proyek kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko, dipimpin Majelis Hakim Budi Chandra bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hiasinta Manalu. Tiga saksi yang dihadirkan yakni Haris, Kabit Perencanaan Tahun 2018, Ismail, Kabit Perencanaan Tahun 2019 Ruah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko, dan Direktur CP Bukit Mas, Robi Alianca, yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa Febi. Dalam keterangan Robi, selaku Direktur CP Bukit Mas, tidak mengetahui tentang pendatangan hingga pelaksanaan dikarenakan terdakwa Febi yang mengatur semua dan hanya meminjam identitas saksi. Sedangkan saksi Kabit Perencanaan menjelaskan bahwa di tahun 2019 tersebut, ada penambahan anggaran APBD yang setelah habis, dan kemudian dilakukan penambahan berdasarkan arahan dari terdakwa Berman Saragi untuk menambahkan anggaran tersebut. Setelah dilakukan pemimpinan tadi, hasilnya bagi kami ini sangat menunggu kemungkinan sesuai dengan pasal yang kami dakwakan, yaitu bahwa Direktur CP Bukit Mas ini atas nama Robi Alianca, sejak penandatangan kontrak sampai dengan pelaksanaan, itu tidak tahu-tahu. Karena terdakwa Febi Yoroka hanya meminjam identitas saksi Robi Alianca untuk kemudian menjadikan dan menyebabkan penjelaskan hak ke penjelaskan CP Bukit Mas. Kemudian juga dari keterangan para perencanaan, Kabit Perencanaan yang menyatakan bahwa memang di tahun 2019 itu ada penambahan anggaran dari anggaran APBD yang setelah habis, sehingga dilakukan penambahan berdasarkan arahan dari terdakwa Berman Saragi untuk menambahkan anggaran tersebut ke dalam anggaran dana BUD, khusus untuk bulan 1 Desember. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa Afriansyah mengatakan, dirinya menyayangkan atas keterangan yang diberikan oleh kedua Kabit Perencanaan rumah sakit tersebut dan merasa keberatan karena menurutnya seorang Kabit Perencanaan tidak mengetahui apa yang direncanakan. Keterangan mereka bertiga sudah menyatakan memang itulah apa adanya. Tapi memang kita sayangkan tadi dari keterangan dua orang Kabit Perencanaan yang mereka mengatakan tidak tahu, kemudian tidak tahu apa yang direncanakan, cuma nanti mereka itu, kita agak ada keberatan bagaimana mungkin seorang Kabit Perencanaan tidak mengetahui apa yang akan mereka direncanakan. Kemudian kalau dari Jepang Pemilas, ya sengatangan itu memang yang menarikan kulit itu ya klien kita. Tapi gimana kita akan nanti ya pada saat keberatan terdakwa.